Halo Sobat Penat, gue akan memberitahu kalian cara untuk kirim cerita ke kita. Cukup tuliskan cerita kalian dan kirimkan ke email kita. Jika kalian terpilih, akan ada balasan dari kami. Baiklah, mari kita terjun ke cerita kali ini. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Boleh ngeluh nggak sih? Jujur, gue punya pengalaman yang ngeselin banget. Kalau diinget-inget mah, gue sampai sekarang masih suka gregetan sendiri. Kayak sayang aja kisah cinta gue berakhir karena... Ah, gitu dah. Ini cerita sekitaran 2011-2012-an. Kalau nggak salah, waktu gue SMA kelas 1. Sorry ya kalau cerita ini isinya gue marah-marah. Dengerin deh lu. Dulu pada juga bakalan marah dah. Kenalan dulu kali ya. Nama gue Boim. Ini bukan Bobo imut ya. Meskipun fix. Kalau gue tidur sih imut. Hehehe, cebelapa imut sih aku. FYI, gue tuh anaknya gampang berbaur. Makanya gue bisa diterima di tongkrongan gue. Temen gue ada banyak. Yang pasti, mostly di tongkrongan gue jelas cowok semua. Tapi nggak ada pelangi-pelangian. Waktu itu, gue satu-satunya yang baru punya cewek. Sisanya pada jomblo. Nah, biar ada gambaran nih. Sirkel tongkrongan gue ada yang namanya Randi. Gilang, sisanya anggap aja NPC ya. Kalau gue ceritain kagak kelar-kelar ntar. Gilang tuh aslinya kagak gaul. Tapi apa yang gue pake, gue suka. Dia bakal ngikutin suka tuh. Bisa dibilang, gue nge-influence dia lah. Nah, kalau Randi, ya gak jauh beda lah. Aslinya dia bocah racing kagak jelas. Yang jamet abis dah. Tapi, semenjak setongkrongan sama gue, dia jadi salah satu sohid gue yang paling deket. Apa-apa curhatnya ke dia. Termasuk soal curhat cewek gue yang baru ini. Jadi, gue pengen cerita nih. Tentang cewek gue yang super extrovert. Namanya Rina. Ya, lo tau lah. Cewek extrovert tuh rame. Asik. Gak pernah diem. Selalu ada aja yang diomongin. Dan gue gak bakal munafik. Itu salah satu hal yang bikin gue jatuh cinta sama dia. That's my girl. Tapi, ada satu sisi yang bikin gue agak gimana gitu sama dia. Cewek extrovert kayak Rina ini, gampang banget dikibulin, bro. Serius dah. Apalagi kalau dia udah ketemu sama orang baru. Konteksnya tuh, dia kayak gak bisa bedain. Mana niat baik, mana niat jahat. Apalagi dari seorang cowok. Ini kan bahaya, Neng. Bagi dia, kalau cowok baik, mah, ya murni baik aja. Padahal yang namanya cowok baik, mah, jelas ada maunya, bro. Ya kali gratisan, gue sebagai cowok jelas tahu perangai dan maksud cowok baik ke cewek itu apa. Nah, semua bermula saat gue kenalin dia di tongkrongan gue. By the way, tongkrongan gue itu di tempat rental PS. Kenapa kita suka di sini? Ya, karena kalau capek sekolah, bawaannya mampir ke rental PS dulu. Ini rental PS 2 ya, bro. Puncak konsol terbaik ya jelas era PS 2. Back to the stories, lur. Pertama kali gue bawa Rina ke rental PS, anak-anak langsung pada heboh. Mereka sih emang pada ramah, seru, tapi kadang berlebihan. Rina seneng banget bisa kenal sama mereka. Dia langsung nyambung ngobrol sama semuanya. Gue sih seneng lihat dia bisa cepat akrab. Tapi ya, lo tahulah gue. Jadi rada was-was, woy. Masalahnya, gue tahu. Ada salah satu temen gue, si Randi, yang kayaknya punya maksud tertentu ke si Rina. Gue perhatiin cara dia ngomong ke Rina. Cara dia lihat Rina, gue nggak suka, bro. Tapi Rina nganggep semuanya biasa aja. Dia bilang, ah, si Randi mah baik kok. Nggak ada apa-apa. Gue udah coba kasih tahu Rina buat lebih hati-hati. Tapi ya, lo tahulah. Cewek ekstropet. Dia bilang, gue lebay. Ya, gue tahan diri aja. Berusaha percaya sama si Rina. Kalau gue kekang, kesannya, gue cowok overprotektif. Padahal, ah, sudahlah. Saat itu gue berharap, cewek gue sadar dengan sendirinya. Gue ingat banget. Pernah suatu waktu, gue lagi berantem sama Rina. So, gue nggak ketemu sama dia ada sekitar dua mingguan. Dan dia juga nggak ke tempat nongkrong gue. Terus apesnya lagi, entah kenapa HP gue rusak. Entah sambet ide tolol dari mana, gue sok ngide numpang SMS-an sama Rina pakai HP-nya si Randi. Ya, yang penting biar ada komunikasi. Awalnya sih, biasa aja. Sampai suatu waktu Rina datang ke rumah gue. Marah-marah. Katanya dia nggak terima kalau gue putusin sepihak. Lah terus gue mikir, putus? Sepihak? Kapan gue putusin Rina? Rina jelasin ke gue. Katanya di SMS, ngeselin. Minta putus mulu. Dari situ gue tahu siapa biang keroknya. Si Randi anj... Gue coba jelasin ke Rina, itu bukan gue. Bukan ketikan SMS gue. Itu pasti ulangnya si Randi. Tapi begonya cewek gue nggak percaya. Dan dia lebih percaya Randi. Aih... Di situ gue nggak habis thinking. Bisa sebegitunya cewek kalau polos. Apa kelewat? Ah... Esmosi! Setelah drama itu, pasang surut hubungan gue sama si Rina. Dan part terngeselinnya adalah gue udah coba labrak Randi. Tapi dia nggak mau ngaku. Padahal dia udah gue anggap so hip sendiri. Gue jadi males nongkrong sama mereka. Tapi si Rina malah ketongkrongan gue mulu. Bayangin cuy, gimana puyengnya gue. Seolah-olah kehadiran gue cuma pelengkap doang. Ketika gue udah membaik sama si Rina, tiba-tiba dia chat gue di SMS. Im, kalau gue nemenin si Benny nonton bioskop, boleh nggak? Wait, 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 wait. Benny? FYI, gue tuh kenal Benny. Dia satu SMA sama gue, tapi bukan teman sekelas. Sekedar kenal aja. Dan gue tahu, dia playboy yang sorry to say ya. Mukanya aja kureng. Tapi bentar deh, kenapa mendadak ada Benny di sini? Si Rina kenal dari mana? So, sebenarnya, Benny tuh nongkrong juga di tempat gue. Sama-sama di rental PS. Gue cuma nggak nyangka ternyata ada pemain lain yang berusaha rebut Rina dari gue. So, back to the topic. Lo tahu kan respon gue apa? Jelas nggak gue bolehin lah. Karena ya aneh aja. Cowoknya Rina kan gua. Masa yang jalanin si Benny sih? Singkat cerita, Rina ngambek ke gue. Karena nggak gue izinin. Bermodalkan info dari Rina, gue coba labrak si Benny. Gue tanyain, kenapa lo chat cewek gue? Kenapa lo ajak jalan cewek gue? Lo tahu nggak apa responnya? Dengan santainya dibilang gini, lah, kan gue kenalnya Rina. Gue nggak kenal sama lo. Hah? Make sense nggak sih jawabannya? Nggak banget. Dia kenal Rina karena gue bawa dia ke tongkrongan ini. Dan dia seanggaknya ya harus kenal gue lah. Kan satu SMA. Satu tongkrongan juga. Kocak-kocak. Hari demi hari, gue makin ngerasa Rina ini nggak bisa tahu maksud berbaik hatinya cowok-cowok. Dan parahnya ya, mereka sering main bareng. Pergi bareng. Seru-seruan bareng. Tanpa gue sekalipun. Bahkan, ada satu temen ceweknya Rina sebut aja namanya Anggrek. Kalau mawar berduri ya. Kenapa sih nggak jelas? Yuk, fokus yuk, fokus. Nah, si Anggrek ini kadang suka laporan ke gue. Rina curhat apa aja ke dia. Dari info yang gue dapet, Rina ngerasa gue terlalu porno. Hehehe, parno, parno. Dia ngerasa temen tongkrongan gue murni pengen sahabatan aja sama dia. Terus ketika si Anggrek berusaha nyadarin Rina, si Anggrek malah kena semprot. Katanya, woman kok nggak support woman. Jah, denial si Rina. Dari sini gue sadar, ada yang nggak beres sama si Rina. Seolah-olah, perasaan peduli dan cinta gue ke dia justru ada di posisi bawah. Yang di atasnya, ya kesenangannya aja berteman sama cowok-cowok. Yang jadi masalah kan, kalau ada cewek yang respon baik ajakan cowok, si cowok bisa kegeeran. Nah, ini kejadian nih. Temen-temen gue itu kegeeran semua. Seolah-olah, Rina itu sayang sama mereka. Kacau udah kacau. Puncak hubungan gue itu saat Rina diteror SMS dari nomor-nomor nggak dikenal. Isinya selalu tentang ajakan buat mutusin gue lah. Ngomporin kalau gue itu selingkul lah. Di sini seolah-olah gue yang salah. Dan singkat cerita, gue mutusin dia, karena gue udah nggak kuat jalanin hubungan yang bikin gue nggak nyaman. Setelah gue putus, Rina jadian sama temen gue. Bukan Randi, bukan Gilang. Apalagi, Benny. Ini Rina jadian sama temen tongkrongan gue yang lain. Ya, anggap aja NPC lah. Males lah gue nyeritainnya. Setelah beberapa tahun gue putus, gue beneran lost contact sama Rina. Gue juga kuliah di luar kota. Terus, waktu itu bulan puasa, gue ngide buat ngajakin Rina main bukber di luar. Dan lo tau apa? Dia nolak. Katanya si Gilang udah ngajakin duluan. Terus gue kayak, What? Gilang? Dari situ gue sadar. Hampir semua, nggak, nggak, nggak hampir. Semua temen gue di tongkrongan yang gue kenal itu, berusaha ngambil hati si Rina dan ngajakin dia jalan. Kayak nggak nyangka aja. Ternyata gue tinggalin pun, dia nggak berubah. Masih terlalu polos ke cowok yang punya niat lebih. Niat buat memiliki. Jadi pelajaran yang gue dapet, lo harus tetap punya insting. Dan jangan ragu buat ngasih tau pasangan lo kalau ada yang nggak bener. Cewek extrovert, mungkin gampang akrab sana-sini. Tapi selama lo masih ada buat jaga dan ingetin, semuanya mungkin bisa diredam. Tapi kalau kasusnya kayak gue, ya sorry-sorry nih. Terima aja kalau dia bukan yang terbaik buat lo. So, gimana perasaannya? Emosi? Kesel? Ya itulah cerita masa lalu gue. Sama coy, gue juga kesel. Dahlah, pengen ngamuk. Bye-bye. Sungguh kisah yang meremukan hati. Tapi jangan risau. Karena masih banyak ikan di lautan ini. Jika kalian suka dengan kisah ini, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel gue punya cerita. Ciao!